Selamat berjumpa di hari ini teman-teman saudara-saudari seiman yang mengasihi Tuhan dikasih Tuhan Yesus ya kembali semoga anda menikmati keindahan hidup sebagai anak-anak Tuhan Semoga anda menikmati kekristenan anda baik secara pribadi di dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat demikian juga di tempat kerjaan Semoga anda diberkati Tuhan karena anda takut akan Tuhan dan menggunakan hidup anda untuk memuliakan Tuhan Saudara saya mau berbagi dari Efesus pasal yang kelima Efesus pasal kelima saya mau membaca ayat 15 sampai dengan 21 ya Terima kasih bagi yang menyimak semoga anda mendapatkan berkat firman Tuhan Saya sendiri di dalam sharing berkat firman Tuhan Bukan seperti koki yang suka pakai miwon atau ajinomoto saudara ya Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan yang diberikan kepada hati saya itulah yang saya bagikan Yang tidak disukai oleh banyak orang Demikian bunyinya Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang bijak Kepada orang-orang Kristen di Efesus juga di seluruh dunia Allah berbicara kepada manusia melalui Rasul Paulus Di dalam tulisannya Dan ini juga berbicara kepada saya, kepada anda Yesus sendiri yang berbicara kepada kita saudara Yang menginspirasi Paulus Sehingga Paulus menuliskan dan sampai di hadapan saya dan anda Agar sebagai orang Kristen kita memperhatikan kehidupan kita Bagaimana kita hidup Bagaimana saya hidup Bagaimana anda juga hidup Jangan hidup sebagai orang Kristen bagaikan orang bebal Tapi kita dipanggil untuk hidup di dalam kebijaksanaan Ayat 16 Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Jangan sia-siakan kehidupan yang Tuhan berikan Karena hari-hari yang Tuhan berikan itu berguna dan berharga di mata Tuhan Anda diberi hidup hari ini Agar manusia di sekeliling anda Manusia yang melihat anda bisa melihat kebesaran Tuhan Memuliakan Tuhan Bahkan bertemu dengan keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus Melalui tingkah laku Melalui perbuatan Melalui perkataan saya dan anda Pergunakanlah waktu yang ada Sebab hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Jangan kita hidup bodoh Jangan kita gunakan hari-hari kita dengan kebodohan Tetapi Usahakanlah agar saya dan saudara mengerti Bagaimana hidup di dalam kehendak Tuhan Simpelnya Kehidupan saya dan saudara Untuk memuliakan Tuhan Sehingga dari situ detailnya Rinciannya apa yang kita lakukan Yang kita perbuat Ya anda bisa pelajari Bagaimana melalui perbuatan kita tersebut Tuhan dipermuliakan Ayat 18 Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Mungkin ada yang ketawa Dari anda orang Kristen yang mendengarkan Saya membaca dari Efesus 5 Ayat 18 ini ada yang ketawa Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Janganlah kamu mabuk oleh minuman beralkohol Karena apa saudara Ada pendeta, ada pastor, ada majlis, ada pengurus Ada pelayan gereja Yang masih kebiasaannya mabuk Sengaja menyimpan alkohol Di tempat tinggalnya Jadi siap-siap Setiap kali mau minum alkohol Ya sudah siap saudara Itu artinya apa sebetulnya Pendeta, pastor, majlis, pengurus Hamba Tuhan tersebut Menentang perkataan Kristus Karena Kristus sendiri yang berbicara Kepada dia sebagai pastor Kepada dia sebagai pendeta Majlis, hamba Tuhan Guru sekolah minggu dan sebagainya Kepada saya dan kepada anda Melalui Paulus ini saudara Agar kita orang Kristen Jangan mabuk oleh alkohol Tetapi kita dikehendaki untuk penuh dengan roh kudus Anda berani menentang perkataan Yesus Bila anda sendiri yang berhadapan dengan Yesus Saya hanya mengingatkan diri saya Saya hanya mengingatkan anda Melalui kebenaran firman Tuhan Mungkin anda sudah siap-siap berargumentasi Silahkan saudara Anda berargumentasi dengan Tuhan Ini jelas sekali Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Janganlah kamu mabuk oleh minuman beralkohol Tetapi apa? Hendahlah kamu penuh dengan roh Tuhan cemburu atas diri saya Dan diri anda Tuhan mau memiliki kita dengan penuh Rohnya mau berkuasa secara penuh Tetapi anda yang masih nekat Mau bermabuk-mabuan Baik secara pribadi Atau sesama teman yang disebut hamba Tuhan Anda mengesampingkan Anda membuang Roh kudus Anda mau menjauhkan roh kudus Dari diri anda Anda mau dikuasai Diri anda sendiri dengan hawa nafsu Melalui kemabukan alkohol Ini topik yang tidak suka didengar Oleh orang Kristen Oleh pendeta Oleh hamba Tuhan Yang masih Dari waktu ke waktu Mengkonsumsi alkohol Biarlah anda sendiri Saya katakan Yang berhadapan dengan Tuhan Kalau anda mau dihajar oleh Tuhan Kalau memang Tuhan mengasihi anda Anda akan dihajar Kalau anda masih bandel Saudara Dan kalau anda jemaat yang baik Anda tahu pendeta anda Pastor anda Pengurus anda Masih mabuk-mabukannya Anda tegur Atau mungkin tidak ada yang berani Mencopot pendeta anda Tidak ada yang berani mencopot majlis Atau pengurus Dimana anda bergereja Tetapi kalau anda Mau berdoa Agar anda dipenuhi oleh roh kudus Dan menegur mereka Puji Tuhan Saudara Karena itu menjadi penyakit Di dalam tubuh Kristus Yang tidak kelihatan Dan berkata-katalah Seorang kepada yang lain Dalam masmur Kidung puji-pujian Dan nyanyian Rohani Bernyanyi Dan bersoraklah Bagi Tuhan Dengan sekenap hati Itulah yang hendaknya Kita lakukan Di antara Sesama jemaat Tuhan Di antara Saudara seiman Ucapkanlah syukur senantiasa Atas segala sesuatu Dalam Nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak kita Kita Kehendak Tuhan Bagi saya dan saudara Di sini juga ada Agar kita mengucap syukur Senantiasa Di dalam Tuhan Yesus Kristus Dan rendahkanlah dirimu Seorang kepada yang lain Di dalam takut Akan Tuhan Ya Tidak saling menantang Tidak saling Mendengki Tidak saling menjelekan Tidak saling Menjatuhkan Ya kalau ada Tau kesalahannya Saling membangun Mendorong Mengkoreksi saudara Kalau Anda Justru saling Memaki Menjatuhkan Menjelekan Menantang Kembali Anda Menentang Perkataan Kristus Selamat Menikmati Hari ini Saudara Bialah Tuhan Yang memberkati Anda Dan Anda Akan dibuat Bersuka cita Karena Anda Mencintai Tuhan Dan juru selamat Anda Yesus Kristus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati